Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artah Sasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, Jadi, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, Putuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri, duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat, bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu, sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas Taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu, untuk memasang balok-balok, pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akanku diami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan alahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja, dan Raja menyuruh panglima-panglima perang, dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobiah, orang Amun, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang datang, mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem.